Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke langsung saja Pada kali ini saya akan memberikan tutorial Cara melihat ataupun mencari nama kita Di hasil data non-ASN ya Yang beberapa hari ini sudah keluar Dari kepegawaian negara Oke langsung saja kita buka ya Di file download kita Setelah kita menerima file Dari melalui whatsapp Maka secara langsung kita membukanya Maka akun terdownload di hp kita ya Jadi kita jika membuka whatsapp Di komputer ataupun di pc Ataupun laptop Maka sudah kita langsung buka Maka sudah terdownload di laptop ataupun pc kita Pada topik video kali ini ya Bagaimana kita ingin melihat Cara cepat nama kita Pada pengumuman daftar pegawainan ASN ini ya Melalui hp ataupun laptop Pada hp ataupun smartphone kita Kita akan kebingungan Karena data ini berjumlah ribuan ya Karena ini satu Pemerintah daerah dikabung menjadi satu Dan disini datanya tuh Setiap upd tidak berurutan Tidak terkelompok ya Menjadi satu Tetapi campur ya Ataupun ajak semua Dan kita akan kesulitan sekali Mencari nama-nama kita Baik di laptop ataupun di hp Jika kita bukanya di laptop Maka akan mudah sekali ya Kita mengetikan mencari nama kita disini ya 6494 Kalau kita di laptop ataupun di pc Kita mudah ya disini kan ada tombol pencarian Seperti ini ya Kita tinggal mengetikan saja nama ya Ataupun tekan ctrl V Ya ctrl plus V Seperti ini Ataupun ctrl plus G Sama ya Seperti ini Kita tinggal mengetikan saja Setelah nama Yanti Nah maka akan muncul Perhatikan posternya Setelah kanan ini Maka namanya Yanti Akan muncul semua disini ya Tetapi Yanti ini Tidak ya Hanya satu orang Makanya kita harus mengetikan nama lengkap ya Nama lengkap pun sama persis ya Sudah dipastikan mungkin kemungkinan Pasti lebih dari satu ataupun dua orang Yang penting melihat data-data pendukung lainnya ya Seperti OBD atau kantor binas Ataupun umur juga data pendukung lainnya Seperti itu ya Carta disini kita mengetikan Ini nama lengkap ya Dia akan terset fokus Seperti ini ya Nah disini sudah jelas ya Terblok ya Oke seperti itu Ini sangat mudah sekali Kalau kita melalui laptop Ataupun pc komputer ya Terus bagaimana Jika kita melalui HP Android ataupun smartphone Nah kita langsung saja Membuka di HP ya Oke kita akan membukanya Melalui HP Android Ataupun smartphone ya Disini banyak yang kebingungan Bagaimana cara cepat Mencari Nama-nama Di hasil pengumuman ini Melalui HP Ataupun smartphone Yang pertama tadi Kita melalui laptop Itu sangat gampang sekali ya Kita tinggal menekan Ctrl Plus F Ataupun Ctrl Plus G Dan ketikan nama Maka secara cepat Akan terset fokus Ke nama pencarian Yang sudah kita ketikan Nah pada kali ini Yang kedua Yang ke HP ini Banyak yang kebingungan Karena File PDF Yang biasa Yang bagian kanan atas itu Biasanya Sudah ada ya Tombol Ataupun pencariannya Kita langsung buka saja Yang file dokumen Yang dikirimkan Di WhatsApp ya Nah ini kan sudah kita download Di HP Caranya kita buka File Manager Ataupun Manager file ya Kita langsung buka saja Setelah itu Kita buka WhatsApp disini Bagian bawah sendiri ya Ini tergantung Tipe Ataupun mark HP Saudara Bisa menyesuaikan Kita buka langsung WhatsApp Disini kita buka Yang Nah kita pilih Yang apa itu File nya itu PDF Seperti ini Oke tunggu sebentar Nah disini ya Pada PDF Yang dulu ya Disini kan ada Kita Ketika kita ingin mencari ya Nama Dengan cepat Kita tinggal Klik di layar Ini ya HP Maka ada Muncul ya Seperti ini Seperti di atas Ada edit ya Sama ini Menu-menu yang lainnya Atau di bawah Tapi disini Tidak ada Tombol pencarian Ini satu Daerah Ya Pemerintah daerah ini Semua jadi satu Disini ya Ini secara acak Jadi tidak berurutan Misalnya Di dinas pertanian Tidak hanya Dinas pertanian ya Namanya urut Ataupun datanya urut Tetapi Bercampur sama Dinas Ataupun OPD OPD lainnya Nah ini jumlahnya Kita coba zoom Disini ada 922 Halaman ya Coba kita scroll Ke bawah ya Nah disini Jika Anda ingin Cepat Men-scroll ke bawah Ini kelamaan Seperti ini ya Nah disini kan ada Tombol ini ya Tombol kursornya Ini perhatikan Nah ini Nah ini kanan atas Nah disini Sudah sampai bawah Nah disini Totalnya Di daerah Saya ini ya 6444 Ini Coba Anda bayangkan Jika kita ingin Mencari satu persatu Dengan manual Dengan men-scroll Ke atas ke bawah Seperti ini Akan pusing ya Nah oke Langsung saja ya Bagaimana kita akan Menunculkan Tombol pencarian Ataupun Searching ya Untuk mengetikkan Nama kita Supaya Cepat ya Ataupun Terset fokus Seperti nama kita Dan data-data lainnya Ya data-data Seperti Umur kita Tematan Dan data-data Pendukung lainnya ya Beserta Kantor Orginas Ataupun OPD Caranya sangat Sederhana Sekali Sangat gampang Sekali Kita langsung Coba kita Tekan Layarnya Seperti ini Supaya muncul Di paling atas Dan paling bawah Seperti ini Kita pilih Yang alat Di sini Yang alat Kiri bawah Ini Alat Nah disini Disini Kita cari Tombol pencarian Disini Berkas Tidak ada Seperti ini Edit Anotasi Nah disini Kita langsung Cari yang Lihat ya Nah ini Lihat Nah disini Lihat Setelah itu Kita Nah disini Ada cari Dalam dokumen Berarti kita Mencari data Dalam dokumen Ini ya Dokumen Semua ini Oke ya Kita langsung Ulangi lagi Klik alat Paling kiri Bawah Nah disini Jangan lupa Kini pilih Yang lihat Disini cari Dalam dokumen Nah setelah itu Kita ketikan Nah di atas Ini akan Muncul Kursornya Bergedip-gedip Kita langsung Ketikan saja Nama kita Ira Nah Kemungkinan Paling depan Ira Ataupun Tengah Ataupun Belakang Pasti Kemungkinan Lebih dari Satu Nama Coba kita Tekan Tekan Paling kanan Ini Tombol Pencarian Seperti Lensa Nah Maka akan Set fokus Ke Ira Nah Kita zoomkan Perbesar Dengan Jari kita Nah disini Yang Nah ini ya Maka akan Terblock Backgroundnya Berwarna Biru Biru muda Biru apa Biru apa Ini ya Ira Nah disini Ira Ini pasti Lebih dari Satu ya Nah Karanya Kita ketikan Saja Seperti tadi Kalau tombol Pencariannya Berpindah di Paling bawah Ini Nah ini ya Seperti Gambar Lensa Kita klik disini Ketikan Nama lengkap Misalnya Ira Purnama Yati Nah setelah itu Kita klik Pencarian ya Sebelah kanan Itu Tombol Lensa Ataupun Tombol Cari Nah disini Maka akan Terset Fokus ya Nama Ira Purnama Yati Nama yang lengkap Sesuai dengan Kita ketikan Tadi ya Jangan lupa Lihat ini ya Umurnya Lulusan Sekolahnya Tamatannya Sama Nomor SK Disini juga Dinasnya Ataupun OPD Nah itu Cara cepat Oke ketika Kita Dalam pencarian Seperti ini ya Maka tombol Pencariannya Ini masih aktif Di bagian Paling bawah Seperti ini ya Nah sekarang Kita akan mencari Nama-nama lainnya Ataupun Nama-nama Kawan kita ya Kita tekan langsung Saja Tombol pencarian Di bawah ini Nah setelah itu Maka akan Muncul di bagian Paling atas ya Coba kita ketikan Dino Kita tekan Tombol pencarian Sebelah kanannya ya Kita tunggu sebentar Nah disini Maka akan Terset fokus Nama Dino Seperti ini Nah jadi Mas Dino ini ada ya Nah 31 tahun 4 bulan Nama OPD Apakah Benar sesuai dengan Ini ya Oh ya Namanya Di Kejamatan Martapura Nama OPD Ataupun Kantor Dinasnya Seperti itu Itulah intinya kita ingin Atau mencari Tombol pencarian Yang tersembunyi Di WPS ini ya Nah yaitu Kita menggunakan Aplikasi WPS Karena Aplikasi WPS Sekarang ini Di HP Teman-teman Sudah terupdate Dengan fitur terbarunya Tidak seperti dahulu ya Sebelum terupdate Maka ketika kita Ingin mencari Kata kunci Ataupun Nama-nama lainnya Yang kita targetkan Disini ketika kita Menekan Menyentuh layar HP ya Maka akan muncul Tombol pencariannya Paling kanan Di atas ya Tapi di fitur terbarunya Tidak ada Kita harus mencari Seperti tadi Oke Jika dirasa ini Membantu Ataupun Bermanfaat Silahkan Ikhlaskan Untuk subscribe Klik komen Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.